Intro Mobil otonom RoboTexis Beijing siap mengaspal di jalan Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak-dok Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia Beijing selalu menjadi pemimpin dalam kebijakan manajemen mengemudi otonom di China Pada akhir April yang lalu, Beijing mengumumkan Baitu menjadi kelompok pertama dari perusahaan yang disetujui Dan platform layanan perjalanan mengemudi otonom Carrot Run diluncurkan secara resmi tanpa ada supir di belakang kemudi Sebagai kota metropolis di dunia, Beijing memimpin dalam meluncurkan aplikasi demonstrasi tak berawak Menandai langkah substansial menuju mengemudi otonom di China Ini merupakan pencapaian penting kendaraan cerdas dalam pengembangan mengemudi otonom di negeri panda Muncul sebagai langkah besar dalam mendorong penggunaan teknologi kemudi otonom Apollo Go Robot Taxi milik Baitu adalah layanan kendaraan otonom berbayar pertama di dunia Para pengguna dapat menumpang taksi tanpa campur tangan supir cadangan Para netizen bisa memanggil taksi dengan memakai aplikasi yang memungkinkan sang pengguna menemukan taksi di area sekitar Agar bisa membuka pintu mobil yang terkunci, Anda membutuhkan pemindaian terhadap serangkaian QR Code Untuk meverifikasi identitas Anda dan pencegahan pandemi melalui Alipay ataupun WeChat Pay Setelah masuk dan duduk di kabin, penumpang cukup mengetuk tombol untuk mulai perjalanan Tak lama kemudian, mobil otonom akan bergerak maju usai memastikan semua pintu tertutup sempurna dan sabuk pengaman telah terpasang Mengemudi tanpa awal adalah puncak teknologi manusia di bidang mengemudi otonom Kali ini, Beijing dan Guangzhou telah meluncurkan aplikasi demonstrasi tak berawal Menunjukkan bahwa mengemudi otonom China telah memasuki momen puncak sebagai pemimpin dunia Ada dua pemain utama dalam industri mengemudi otonom global Yaitu Waymo, anak perusahaan alfabet Google, dan Baitu Apollo China Bila dilihat dari kerumitan jalan uji dan pengoperasian sebenarnya kedua perusahaan Kondisi jalan yang dihadapi Baitu Apollo jauh lebih rumit Berbeda dengan kota-kota berpenduduk sejuta yang diuji oleh Waymo Beijing memiliki populasi penduduk 22 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi Sehingga faktor kesulitan penerapan teknologi telah meningkat secara eksponensial Daerah inti perkotaan di Amerika Serikat sangatlah kecil Daerah pemukiman relatif tersebar dan jarang Sebagian besar hubungan antara daerah utama adalah jalan bebas hambatan arteri Dan jalan cabang dengan arus lalu lintu yang relatif rendah Sedangkan area inti perkotaan China jauh lebih besar Dengan area komersiar dan area perumahan yang sangat padat Dengan kemacetan selama office hour adalah hal yang sangat biasa Selain kendaraan bermotor, pejalan kaki dan berbagai kendaraan express take away Menambah resiko lalu lintas yang relatif besar Namun robot haksi tak berawak dapat mewujudkan aplikasi demonstrasi otonom di Beijing Menandakan teknologi Baitu Apollo jauh lebih matang Dan telah mencapai kepemimpinan global Meskipun Baitu Apollo dimulai beberapa tahun lebih lambat dari Google Waymo Jarak tempuh uji jalan sebenarnya telah mencapai 27 juta kilometer Namun tingkat pertumbuhannya lebih cepat dari Google Waymo Dapat diperkirakan dalam waktu dekat Total jarak tempuh uji Baitu juga akan melampaui Waymo Selain di China, Baitu Apollo juga diuji di California, Amerika Serikat Lingkungan pengujian yang lebih beragam berarti Baitu dapat mengumpulkan data pengujian dengan kualitas lebih tinggi Dan memiliki lebih banyak keunggulan dalam iterasi algoritma Menurut laporan Departemen Kendaraan Bermotor California Pada tahun 2021, Baitu Apollo tidak mengalami kecelakaan Dan tidak ada pengambil alihan dalam proses pengujian tak berawak California Dan telah mencapai ranking pertama dalam pengujian mengumudi tanpa awak sepenuhnya Dari segi operasional, Waymo hanya beroperasi di Phoenix dan San Francisco, Amerika Serikat Sedangkan Baitu Apollo telah sepenuhnya membuka layanannya di Beijing Changsha, Changzhou, Guangzhou, Shanghai, Chongqing, Shenzhen, Yangquan, dan Wuzhen Menurut data Baitu Apollo pada awal tahun 2022 Rata-rata volume pesanan harian mencapai 2300 pesanan Hampir lima kali lipat dari Google Waymo Dari segi produk, mobil otonom generasi kelima Apollo Moon terbaru dari Baitu berharga 480 ribu yuan Sedangkan biaya Waymo sekitar 1,1 juta yuan Lebih dari dua kali lipat harga Apollo Biaya yang lebih rendah dapat membantu Baitu meluncurkan lebih banyak kendaraan tak berawak Dan mendapatkan penambangan data yang jauh lebih cepat Lebih penting lagi, biayanya telah memasuki kisaran biaya operasioner komersial Yang berarti siap untuk tahap komersial Skenario pengujian yang beraneka ragam Data uji jalan yang lebih rumit Tingkat pertumbuhan data yang sangat besar Dengan biaya produk yang jauh lebih rendah Semuanya membuat teknologi mengumudi otonom Baidu Apollo Berkembang secara iteratif Memecahkan masalah skenario ekstrim yang lebih cepat Sehingga puncak mengemudi otonom China dapat dicapai lebih awal Dibanding Amerika setelah mengeluarkan lebih dari 10 kebijakan tingkat nasional Untuk memastikan pengembangan menyeluruh mengemudi otonom Dari perspektif transportasi digital Pembangunan infrastruktur Pengembangan kendaraan cerdas terhubung Standar kendaraan cerdas Dan pengujian jalan Ciri khas panduan kebijakan yang berkonsentrasi pada melakukan mega proyek Dari pemerintah pusat Beijing Memainkan peran penting dalam industri mengemudi otonom Sehingga China telah mencapai prestasi membanggakan Dalam hal produksi dan penjualan selama 7 tahun berturut-turut Selain pedoman kebijakan nasional Pemerintah daerah China juga sangat aktif dalam pengembangan mobil otonom Bayangkan lebih dari 40 provinsi dan kota di China Telah memperkenalkan langkah-langkah manajemen terperinci Mewujudkan pembagian dan cakupan berbagai tahap uji coba Untuk mempercepat penerapan mobil otonom di seluruh China Menggemudi otonom membutuhkan sensor presisi tinggi Chip komputasi dengan daya komputasi tinggi Dan layanan cloud yang efisien Investasi Beijing di bidang menggemudi otonom Telah melahirkan banyak perusahaan teknologi terkemuka di dunia Misalnya khusus di bidang lidar ada Heshai Technology Sajiter Juquang dan Tu Tatung telah mencapai posisi terdepan Dalam teknologi radar dunia Atau dalam pembangunan infrastruktur seperti layanan cloud dan V2X China telah menjadi yang terdepan di dunia Dan memiliki keunggulan yang sulit ditandingi Menurut 2021 Chinese Consumer Self-Driving Confidence Index Survey Yang dirilis oleh J.D. Powell Indeks konsumen China mencapai 50 poin Jauh lebih tinggi dari 36 poin konsumen Amerika Penelitian oleh McKinsey Center for the Future of Mobility Juga menunjukkan bahwa konsumen China Bersedia membayar premi hingga 4.600 dolar Untuk mobil otonom dibandingkan 3.900 dolar di Amerika Serikat Ini juga menunjukkan bahwa konsumen China Lebih menerima menggemudi secara otonom Fakta menunjukkan konsumen China sangat terbuka Dalam menerima teknologi baru Dan karakteristik yang merangsang inovasi berkelanjutan perusahaan Akan mendorong perkembangan pesat teknologi mengemudi otonom Sehingga ekosistem mengemudi otonom China Dapat dibangun lebih cepat daripada negara lain Saat ini, perkembangan industri mengemudi otonom China Telah memimpin di dunia Dan telah memasuki momen puncak yang kritis Hanya dengan mentalitas pionir dan keberanian untuk menjadi nomor satu di dunia Anda baru dapat memiliki peluang untuk mencapai puncak teratas dunia Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju